Jadi ada proses seperti itu. Sama misalnya kalau sekarang kembali kepada hukum modern, di hukum negara sekarang, yang penting bukan pendekatan antropologis, tapi suatu pendekatan yang sekali lagi berangkat dari suatu pengalaman yang dalam, yang lama, dan juga tahu tentang usulnya. Nah dalam hal ini misalnya saya selalu angkat topi saya kepada figur seperti Pak Zainul Abidim Bagir di sini. Dan kalau saya belajar, karena ini orang yang tahu tentang hukum, tapi juga sekaligus tentang kazana dan tradisi Islam. Jadi ya itu, dan dia mungkin saya, semestinya saya tidak ngomong untuk dia, tapi pokoknya dia diselamati juga, mungkin secara sengaja oleh dia sendiri. Dan itu prosesnya. Jangan sampai semua dijadikan alat politik pragmatis, kepentingan kelompok. Jadi harus ada suatu percaya anti postmodern dalam hati. Ya, kadang-kadang orang bilang postmodern sekarang dijadikan pasca kebenaran. Saya sangat tidak setuju dengan pasca kebenaran. Karena saya kira kebenaran itu walaupun sulit dicapai, itu harus dicari dan diperjuangkan terus menerus. Dan agar supaya proses itu betul-betul memberikan sumbangan insentifikat, harus dijalankan oleh orang seperti yang kita gambarkan itu tadi. Bukan antropolog, tapi orang yang mempunyai mendalam. Secara dalam semacam pengetahuan terhadap tradisi, metodologi, usul, dan juga sekaligus mempunyai sebuah otonomi supaya mereka bisa pikir tanpa selalu menerapkan pikiran mereka terhadap proyek politik tertentu. Mungkin itulah yang dimaksud filosof oleh Sokatra sebenarnya. Boleh juga. Boleh juga. Hasil ada 10 menit kalau bisa di... Saya merasa ada kemungkinan demokrasi di masa depan itu, khususnya di Indonesia ini. Kalau kita bikin skenario-nya yang berangkat dari sekarang kan, fenomena yang berikut di seluruh belakangan ini. Ada kemungkinan skenario meningkat. Jika asumsi bahwa intelektual yang menjalankan itu bisa dilipatkan keberadaannya dan melalui. Tapi yang kedua bisa jadi justru. Betul. Kalau asumsi-asumsi yang sebelumnya itu berkembang, ada dua yang saya lihat. Pertama bahwasannya berkembang di dalam masyarakat kita itu bahwa demokrasi ini barang baru di Indonesia. Dalam tradisi Indonesia, demokrasi apalagi demokrasi yang prosedural itu sebetulnya bukan sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Karena kita ini adalah masyarakat raja yang harus dilipatkan. Jadi ketika demokrasi masuk ke Indonesia dalam era modern, dalam sistem perintahan modern, maka ini ada semacam upaya untuk menyesuaikan diri. Satu yang kedua, dalam konteks Islam, banyak sekali pengolakan. Apakah ini nanti akan kita sebut sebagai itu Islamnya yang pentelan tadi atau apa, saya tidak tahu. Berarti bahwa ada asumsi demokrasi ini barang-barang dalam kasana Islam. Saya tidak tahu untuk mengatakan bahwa perspektifnya Cak Nur tentang demokrasi itu sudah ada sejak Islam ini ada dan sebagainya. Tapi asumsi ini hidup di kalangan utamanya yang sekarang ini menggerakkan masa atas nama Islam. Nah, saya mau meminta pendapat Pak, kira-kira menurut Pak, dari dua skenario ini mana yang lebih memungkinkan muncul naik atau turun? Pasti kedua-duanya. Ini kesimpulan yang sedikit baik. Tapi kesimpulan yang juga bertitik tolak dari pengalaman demokrasi di Barat. Jangan lupa, negara-negara Barat mengalami proses demokrasi yang bisa dikaitkan dengan period tertentu, ya macam-macam, tapi kurang lebih sejak awal abad ke-19. Hampir semua sejak akhir abad ke-19. Nah, dalam waktu 150 tahun yang itu tadi, ada peran dunia pertama, ada peran dunia kedua di Amerika Serikat. Negara yang mau dianggap dan saya anggap dari beberapa segi cukup demokratis untuk orang tertentu, orang keturunan Afrika tidak mempunyai hak apapun, tidak hanya dimarginalisir, ditindas, disembleh, sampai dasar 1930-an. Ada pogrom terhadap orang, ya ini di Amerika. Jadi di Eropa Barat ada peran dunia pertama, ada lebih awal lagi ada Franco-German perang 1870-an. Kemudian ada perang dunia pertama yang betul-betul menghabiskan struktur politik dan masyarakat biasa. Lebih parah lagi karena dasar ideologis berubah dan menjadi lebih ekstrim dan lebih rasialis. Perang dunia kedua, kemudian ada beberapa perang kecil diantaranya di Yugoslavia, ada isu-isu, macam-macam isu-isu. Termasuk juga belakangan ini bukan isu perang, tapi isu keluargaan untuk imigren atau orang keturunan muslim. Gimana bisa? Apakah setelah sebuah negara dijadikan negara demokratis, apakah semua masalah itu tidak segera selesai? Kesimpulannya adalah tidak. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus kembali kepada agama. Kami bukan Melaikat, Melaikat bukan Melaikat, tapi Melaikat dalam arti Kristen Melaikat tanpa dosa. Saya kira kalau Melaikat menurut agama Islam kadang-kadang berdosakan. Perangkat dari iblis. Jadi ini bukan panasnya dan sejarah tidak berakhir dengan bentuknya sebuah sistem demokratis. harus ada tawar-menawar teka-teki antara, sekali lagi kembali kepada diskusi awal, upaya untuk mewujudkan sebuah kebudayaan sibil dan rahmat terus-menerus, dan struktur politik formal yang pada saat tentu dianggap demokratis. Jadi ini yang harus diingatkan orang Indonesia, orang Amerika, orang Perancis, bahwa demokrasi itu bukan panasnya kalau pakai bahasa Inggris. Bukan, tidak ada. Karena manusia adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang terbatas, bukan dewas. Gitu saja. Ada 4 menit lagi. Nampaknya memang politik itu punya pengaruh juga terhadap proses pembentukan budaya. Saya ingin tanya begini, Pak. Apakah politik di Indonesia ini bagian dari proses perkembangan budayanya dalam konteks antropolitis? Atau sebaliknya pembentukan budaya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Misal yang tadinya damai, orangnya ramah senyum dan sebagainya, tiba-tiba masuk ke tahun 2012 lalu menjadi seorang yang sangat seterusnya. Dan mengembangkan semua budaya kekerasan yang sangat mudah dikembangkan. Ya itu yang namanya, apa namanya itu, tantangan bahkan krisis keluarga. Yang sekali lagi bukan ciri khas sesuatu yang ciri khas Indonesia. Di Amerika, di Perancis, di India lebih parah lagi menurut saya. Jadi kedua proses jalan terus. Jadi persaingan politik yang merupakan salah satu bagian dari proses sistem demokrasi yang lebih terbuka, menimbulkan ketegangan yang besar. Juga menimbulkan atau menimbulkan tuntutan yang sebetulnya mengajak orang untuk menjadi warga negara yang lebih terbuka, lebih inklusif dan ada percayaan di antara kedua arus itu. Di mana-mana di India kemarin itu, dan dengan saya minta maaf kepada teman-teman India, menurut saya itu salah satu setback besar untuk sebuah keluarga yang secara inklusif. Dan itu bisa juga terjadi di belakangan ini di Amerika Serikat, walaupun tidak separah itu karena masih ada perlawanan. Tapi dibandingkan dengan apa yang saya bayangkan untuk Amerika, ada setback yang besar. Jadi ini salah satu bagian dari sistem politik yang lebih terbuka secara strukturil, tapi belum dan mungkin akan terus-menerus mengalami halangan dalam upaya untuk membentukkan, mewujudkan sebuah kultur keramaan, Sebacam kewargaan yang berangkat dari rekognisi atau pengakuan terhadap semua orang, dari semua suku dan agama sebagai bagian dari kita sendiri. Dan selalu manusia selalu tergoda. Ini yang kami belajar, kami belajar dari agama itu kesimpulan yang sangat pohon dan sangat betul. Terima kasih banyak. Kita kasih aplaus buat Profesor. Oke, teman-teman sekalian terima kasih banyak Profesor Bob Hefner. Mohon maaf di flyer kita itu tulisannya Bob A. Hefner. Padahal Bob W. Hefner. Ternyata ada Bob A. Hefner yang ada. Juga ada Robert G. Hefner yang dulu seorang psikolog. Saya lulusan dari Universitas Michigan. Robert G. Hefner adalah seorang psikolog di Universitas Michigan. Pada tahun-tahun yang sama dia jauh lebih tua, tapi kebetulan saja dia family jauh dengan bapak saya. Nah yang lebih parah lagi, Robert G. Hefner diusir dari Universitas Michigan atas tuduhan yang benar bahwa langgaran seksual. Dan betul. Jadi waktu saya kembali dari Jawa Indonesia tahun 1980 setelah riset PHD, saya kembali ke Ann Arbor di Kota University Michigan. Di koran Ann Arbor ada sebuah judul. Tuduh. 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 Tidak seperti itu. Wah sebuah kerugian betul ya. Dan itu sebelum saya kawin. Tidak boleh salah nama. Tidak boleh salah nama. Makanya minta maaf. Jadi jangan Robert G. Hefner. Kalau E masih oke lah ya. Masih oke. Oke. Terima kasih banyak Prof. Teman-teman juga terima kasih. Dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.